Kita kabur karena ceritanya sedikit agak ngawur Dalam acara Oprah Panjava Selamat hari ini kita akan membawakan cerita antara Bandung dan Bekasi Jakarta Tingkil Diceritakan seorang pemuda tinggal bersama ibunya yang janda, Jakarta Tingkil Suatu hari kenalan dengan cewek cantik yang menyamar menjadi rakyat biasa Padahal dia adalah Putri Sultan Ratu Mas Cempah ini kenalan sama Jakarta Tingkil Dan Jakarta Tingkil pun karena menolong Sultan Trenggono, Sultan Demak Diajak untuk ikutan jadi lurah Namun ada seorang yang tidak terima yaitu Dadung Wawu Akhirnya terjadi persaingan antara Jakarta Tingkil dan Dadung Wawu Sehingga Sultan Trenggono pun mengadakan sayang barak Kira-kira siapakah diantara mereka akan menang Awal kisah kita mulai langsung dari TKP Kira-kira siapakah diantara mereka akan menang Guru Guru dari mana sih Bobo Payung Oh tadi guru habis dari kuburan Ngapain guru Nguburin Ari-Ari Emang Ari-Ari siapa Ari-Ari monyet Pakai nanjak lagi Guru ngomong monyetnya jangan ke saya dong Ari-Ari monyet Kamu kan murid saya yang paling jago berkelahi Iya, iya, iya Guru Iya Enggak dateng Arisan Kenapa? Itu Bu Endang nelfon Ditanyain Amo Bu Endang? Iya Pagi bete sama Bu Endang Masa setiap kocok Arisan dia muli yang dapet Kamu itu gurunya Yang namanya siapa coba gurunya Jakarta Gua guru silat Sini kan Yang namanya dong guru silat Gurunya Jakarta Ingkir Apa namanya? Ayo Sini Masa guru takut Sereh Guru Pakai tanya Kamu itu guru Itu namanya Ki Ageng Kalau Ki Ageng yaudah gagah Agah sedikit tua Jangan Gagah Datang gurunya Bersimpu Oh iya Sini duduk Gurunya adalah Biasa duduk disini Datang langsung duduk Kasih Apa-apa itu Guru Kasih Wejangan Ada apa gerangan Guru Guru kan punya ilmu Meningankan tubuh Masa jatuh Ya Allah Saking tinggi Batu aja Ini keras Lu kayak ngatau Udah lupa ya Bangun Gurunya Sakti Batu aja dudukin hancur Lupa Itu saking kuatnya guru Jangan begitu Kamu tetap Itulah saking kuatnya guru Itu saking Itulah saking kuatnya guru Aku ingin belajar ilmu yang paling tertinggi guru Aku kasih Ilmu rumpi Masa ada ilmu rumpi Sisi silat Ada Oh ada Gimana Itu ilmu rumpi Mau di ilmu rempong? Maaf Maaf Ya 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 Coba kau lakukan Hah? Mau guru Orang tuanya dateng Orang tua siapa? Kamu Ini orang tua saya guru Iya Ada pegerangan Kemari dateng Tiba-tiba Nusul anaknya Namanya Nyai Ronggeng Penggeng Penggeng Ini ibu saya juga punya kesaktian guru Disini Sultan Trenggono terluka Langsung ditolong oleh Jakarta Tinggir Temukan nih Ada apa kamu? Kenapa kamu? Sudah Tiduran dulu Apa yang terjadi? Hai guru Iya Guru yang semuanya Badannya kayak sarung tinju Kenapa kamu terluka? Kenapa kamu terluka? Apa yang terluka? Aku Lu ngapain? Lu ngapain? Orang ceritanya sama-sama perempuan aja temburu Kalo gue yang megang Lu boleh marah Kalo dia Kisanak Aku terluka Kenapa Iya Kepanjangnya Keinjak sendiri Ada apakah gerakan Beritakan ke saya Aku berburu Berburu apa? Hewan berburu apa? Tiba-tiba Tiba-tiba Senjata itu mengenai badanku sendiri Biar aku teluh dalam itu Kok lagi teluh? Gimana sih? Dia ambil Dia ambil senjatanya Biar kamu aku tolong Jangan tinggir Tepuk dadanya Entahkan dua kali Tepuk Malah masuk angin Lagi dikasih ilmu nih Kau sudah aku pati Sembuh Aduh Dimana aku? Di OPJ Di OPJ Sebentar Kaki kamu sepertinya Terluka Coba kamu jalan dulu Mana sih? Coba kamu jalan Tuh kan pincang Tunggu aku ambil dulu Yang mana yang pincang? Yang sebelah sini yang pincang Sudah Sekarang kamu sudah sembuh Hei Baga itu Yang diambil Yang diambil Yang sebelah sini ya Hati-hati Jangan bawa sembarang Nanti bisa ketepak Apa gue bilang Hati-hati Hati-hati kalau kamu buang itu Sembuh Diceritakan Disini Sudah jadi Sembuh Diceritakan Sultan Terenggana Sembuh Buang gata Daman Ari Sendiri Hei Kepada Jakartingkir Jakartingkir pun diundang ke Kadipaten Aku akan datang ke Kadipaten Iya Bagaimana kakisa selanjutnya Jangan kemana-mana Tetap Sudah berapa Kepada Jakartingkir pun memenuhi undangan Sultan Untuk ke kota Disertai dengan ibunya Di kota Ternyata Banyak orang-orang jahat Ada salah satunya Yang selalu membuat kacau keadaan Yaitu Dadung Wawuk Ia termasuk Salah satu orang kepercayaan Sultan Trenggono Namun selalu membuat kacau suasana Langsung saja kita lihat mereka di TKP Mas yang punya ini bukan Yang punya ini bukan Enak aja wajah ABG punya dagangan Siapa yang dagang-dagang begini Siapa yang dagang-dagang begini Masih aja dagang buku Mas Eh Mus mas Namanya siapa memang Namanya siapa Ya Justin Sendirian Kayak penyanyi ABG yang lagi ngetrend di luar negeri ya mas Namanya ya mas Siapa Kayak penyanyi ABG yang lagi ngetrend di luar negeri Kata siapa Siapa yang ngomong Kamu disini sendirian Oh iya sendirian Sama siapa aja Kan sendiri Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Namanya siapa Boleh kenalan gak Ratu Mas Cempah Ratu Mas Cempah Mas Ya itu deh Oh enggak Ratu Mas Parto enggak Ratu Mas Cempah Ini rambutnya ngecat dimana sih Bagus banget deh Itu salon Mina Saya suka loh sama cowok-cowok yang rambutnya pirang-pirang Oh yang bener Silahkan dulu Oh iya makasih Ini kursi disediakan untuk wanita yang datang kemari Oh gitu ya Jadi harus duduk Silahkan Emang Disini ada niat jahat dari kamu Hah untuk membawa atau menculik Enggak dari tadi gue odain terus Enggak ada niat jahat Enggak ada Soalnya nanti Nanti kamu teriak-teriak Saya munculin jagoannya Oh gitu Oke Oh ceritanya gitu ya Tolong 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 Kenapa kamu mau godain ya Kenapa Aku digodain Kok jadi lu yang tolong Tolong Ini ntar Sampai gue muncul Jogohan itu Saya Kamu akan saya godain Oh Godain apa gitu Ya terus bagaimana Lu kira anak kecil Oh maklum Danang saya kan Anak ketua DKM Jadi Kalau kamu sendirian disini Boleh gak aku temenan Boleh Temenan Temenin Boleh Boleh gak aku temenin Boleh Emang kamu asli mana sih Pancoran Aku aneh cipete Oh cipete Sama dong Cijengkol Ya udah Kalau begitu Kita pulang bareng aja yuk Ya udah Tuh dia aja mau Kamu gak mau Oneng Oneng Gimana nih coba Masa aku disuruh-suruh Kalau akhirnya aku naksir Dia gimana Jangan dong kan lu punya laki Gimana Kamu harus ikut dengan aku Aku gak mau Harus mau Kamu serem Yaudah Kalau begitu Kamu minta tolong aja Tolong Tolongin aku Jangan bersisik Luka taik Jangan bersisik Berisik Jangan berisik Tolong Ganeng Ganeng Bising Tolong ada yang mau nelingin aku Diam Jangan Jangan sentuh aku Tolong Tolongin aku Oh 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 Hampir Diam Ah Jangan Jangan Tolong Mas Tolongin aku Aku digodain Aku lagi jalan-jalan di pasar udah ngajar kamu ngapain kamu gudang-godain dia ya terserah saya dong itu privasi saya kalau kamu menggodain dia hadapi dulu dia baiklah kalau begitu ya Kak ngapa lu lontongin dia cepet masa gua mau lontongin dia lu ada-ada aja mau kamu apa aku akan membela dia Oh kamu mau jadi pahlawan di sini aku tidak mau jadi pahlawan kamu tidak tahu siapa aku sebenarnya siapa kamu aku ini jawara yang menguasai daerah jing-jing rigil ini kamu berani kamu boleh jawara aku lulusan sanggah buana cari muka kamu ya cari muka cari perhatian siapa cari muka dari perhatian mahasiswa-mahasiswa ini punyanya dosen sanggah buana ini ayo dong Mas dilawan dong dia jahat banget loh tadi aku jahat kamu pasti nggak jahat tahu sih karena ada orang jahat pasti ada orang yang nggak jahat betul itulah aku orangnya jahat aku orang jahat kamu nggak jahat-jahat ini orang sengklik ini ngambilin kamu kamu ngapain ngambil begitu bayar ntar bilangin kalau tukangnya datang bilang aja udah ada di borong oke sekarang kamu sudah lama dia banyakan kamu mau pergi dari sini aku tidak aku pergi saja kau berdua Assalamualaikum Waalaikumsalam terima kasih banyak ya kalau ada tukangnya biangin nggak diborong sama gua mas terima kasih banyak ya kalau nggak ada Oh jahat-jahat bapaknya suka main bel ya kau tahu tahu karena kau telah menting-tongkan hatiku mas kalau dipikir-pikir mas kau mirip ini ya pemain band kau tahu Iya saya dulu pernah ngefans sama band apa siapa 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 ya nggak usah diomongin orangnya udah nggak habis itu tapi dulu saya suka nonton band-bandan suka ada yang kayak mas gitu ya udah kamu kalau ada apa-apa miss call saya aja emang lu punya handphone ya pake handphonenya dia Kalau begitu kamu boleh pulang sekarang? Anterin pulang Mas boleh gak anterin? Gak ada ongkos nih Gak apa-apa deh mas Saya mau orangnya apa ananya Jangan suka malu-maluin Mas saya gak punya ongkos Mas kalian Saya anterin pulang Mau anterin pulang ya mas? Iya boleh deh mas Ayo Dian Joko Tingkir Tidak tahu bahwa wanita cantik Yang dia tol Kalau ada yang nanyain bilang udah diborong mas saya Bahwa wanita cantik yang dia tolong Ada raput Kita orangnya bilang udah diborong mas saya ya Bilang udah saya borong Wanita cantik yang dia tolong adalah putri Sultan Trenggono Yang sedang menyamar sebagai Kalau ada tukangnya Suruh pulang aja gue ambil nih Bagaimana kah kelanjutan ceritanya? Jangan kemana-mana akan kita lanjutkan lagi Masih tetap di Opera Panjava? Saya berada di Kesultanan Demak Sultan Trenggono sedang menunggu kedatangan Dadung Wawuk Sebagai keamanan di wilayahnya Minta laporan keamanan di Kesultanan ini Langsung saja kita lihat mereka di TKM Pateh Mana si Dadung Wawuk? Mau saya panggilin Dari sana aja panggilnya Oke dong abu Ayanon Bukalan lama ini Bukalan lama ini Bukalan abdi kesumpingan kadi ete pada laporan Wirehna di pasar-pasar Di jalan-jalan Dugikan kadi kabupaten-kabupaten Kodia-kodia perantos aman sadayana Kantun Ayanon abdi Nagih janji sakumahan Di bewarakun ku Sultan Sultan pada masihan gelar ke abdi Ayanon abdi ngantos jawaban di Sultan Ayanon kene Kamu ngomong apa? Laporan Yuk Jadi semuanya udah aman Tak tompo KB homonganmu Entah Entah apa? Abdi laporan kak Salira Tak tompo KB homo Sembok laporkai marah ngaku Yuk permasalahan anda Ini kan di Tanah Jawa Demak Oh iya Tadi aku udah ngomong Jawa Tanah Demak disini Aku Sultan Trenggono Iya Ngerti apa yang kata karep ke? Oh ngertos Bagus paham Pie Bes rumongso Rakyat-rakyat yang demak kene Bes mok sejahtera ke KB Pie Ngapuro 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 Kalau ngapuro yang nyemennya Nyo sapo Ngapuro Pokoknya semuanya aman Sebentar lagi Di Kadipatan ini Mos Saya angkat seorang lurah yang sangat bijaksana Langsung dalam hati lu Tidak salah lagi Akulah yang dipilih Tidak yang ngomong dalam hatinya Diulang Saya mau mengangkat seorang lurah di Kadipaten ini Tidak salah lagi Akulah orang satu-satunya di Kadipaten ini Yang paling besek Yang akan dipilih sebagai lurah oleh Sultan Tidak salah lagi Berlaku Nah Benar Orang ketawanya dalam hati lu kenapa ini yang saya heran apa kamu tuh nggak bisa ngomong sendiri ini ceritanya buat kebutuhan visual aja muka kamu kelihatan sumringah tentu saja gua dulu iya bukan nanti kalau dalam hati kalau udah saya sangat senang sekali tentu karena benda yang saya cari-cari sudah ketemu benda iya benda apa ini pot kemang punya saya maaf kalau begitu kalau begitu saya siap menerima apa yang engkau telah katakan kepada diriku maksud kamu tidak ada maksud dan tidak ada bukan aku ngomong saya bisa ketemu dengan bapak Tula Oh dia sendiri dalam hati-hati lagi ngomong dalam hati Oh ini ya Bapak dapat hadiah dia lagi-lagi ini dalam hati saya narasinya Oh ya perasaan ada apa ini ada hadiah biasa ompor cap-mpot-mpotak maksudnya apa enggak ada maksud Pak saya mengantarkan ini karena sekaligus saya mengantarkan ini terima kasih kalau begitu ya ini hadiah buat saya Iya baik kenapa apa maksud dia gitu apa yang maksud dia apa maksud dia datang dengan putri ternyata keteku basah eh kamu ini berdua kaget dong ini kan putri yang nyaman begitu diantar ke sini kamu kaget Mas Joko ini rumah saya kamu juga kaget juga saya udah dianterin mak kan mentah-mentah gue juga mau mentah kesono jadinya tabrakan nggak apa-apa kagetnya masing-masing ya udah kaget rencanain ya itu situ kaget bareng begitu namplok lagi namplok lagi Mas Joko saya sebenarnya adalah seorang putri Mas Oh udah kagetnya udah lu kaget apa-apa lagi lagi kaget gue kan takut gue enggak tahu anak lu ya tadinya kagetnya maksudnya 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 ayah aku pergi saja hati-hati saya datang sama seseorang yang pernah menolong ayah kok ayah ayah kenal dia menolong saya juga ayah nggak paham dia laki-laki dia dari tadi kemana aja sih habis badan lu gernyel-gernyel sih ayah kenal sama dia dia menolong saya juga ya pernah menyelamatkan nyawa ayah aku baru tahu kalau ternyata di anak Sultan itu betul dia itu ayah seorang laki-laki bapanya dia namanya tahu enggak siapa Edi silitongan tapi emang bener sih mirip sebentar lagi dia mau ganti namanya jadi apa Edi gede coklat Sultan silitongan ternyata 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 disinilah kamu akan saya angkat sebagai lurah kagak orangnya awal hidup hanya masa saat ini saja hidup cuma lebih sementara jangan menguatmu Tidak ada kata surat kami sini kalau kau kau terakhir anak Saya tidak pernah berjanji bahwa korannya apa sekarang beritanya nggak dijual Ayah tapi dia jahat sama saya tadi di Aku tidak tahu kalau dia janat sultan aku bukan berarti mau niat jahat tapi aku hilang kamu kan ikut saya bertahun-tahun kenapa nggak tahu putri saya berdua siapa saya sebagai sultan akan berlaku bijaksana saya juga berat dengan kamu karena kamu juga udah ikut lama aku ini lebih baik dan lebih bijaksana jadi jadi kayak denam koknya saya tidak menerima dengan keputusan ini Oke besok pagi kalian datang ke alun-alun Oh jangan besok besok saya UTS guru guru eh ntar dulu lu udah tinggal disini ini kan rumah sultan lu buat situ tahu lu 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 masuk lu 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 salah bau ginian lagi emang lu lu masih siap ceritanya lu masuk lu saya sultan gue siap ya oh tau lu sultan raja ngapain orang belum masuk siapa yang suruh masuk itu tadi suruh kreatifnya masuk belum belum suruh lu sana sana ini nih yang baru nih ini Bapak kan tadi juga naik klinci ya saya besok pagi mau mengadakan sayembara untuk kalian berdua ya belum masuk belum ntar nasi nasi ntar nasi oke tunggu aja dulu disitu iya ayah gimana oh saya masuk ayah saya tinggal dulu ya masuk masuk jangan ribut oke aku juga ikut kamu mau ikut kamu mau ikut ayo ayo aku ikut lah kalo begitu iya masuklah ayo 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 Hai ceritanya ntar guru dateng atau pintu kan ke tempat saya ya kan sini ini sumpah gue bingung ceritanya sumpah saya mau nanya sama guru Andre namu berdua kemarin ya iya Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Bu Buro dia ada eh siapa ini guru saya mau ketemu Buro dia Oh kok ke Burodi Arudia ya mau urut ya Iya urut kalian mau mau ambil daster baru ya masuk hai 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 Terima kasih telah menonton! 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 mau kita lihat saja mereka langsung di TKP aduh ayah aku udah nggak sabar nih ayah putriku yang cantik ayah disinilah nanti ayah akan mengadakan sayembara mudah-mudahan Mas Joko yang menang ya ya ayah aku naksir sama dia habis orangnya baik ayah gantengan mana sama bapakmu gantengan ayah dong ya iyalah jadi gimana sayembara nya ya ya pokoknya disinilah nanti ayah mau saya baru sadar ini Pak kenapa ada Sultan pakai selop begitu nih nanti sayembara nih ayam bacakan untuk peserta-peserta si jaka tinggir sama dadung awuk baik mereka sudah siap semua mereka sudah siap mau saya panggilkan ayah panggil ayah peserta sayembara silahkan masuk Aduh 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 Dalang Dalang setzt Aduh 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 A��is B... Sväris pinggir lewat kereka maaf ini nggak sempat saya mujian Bu masih siap ya Mas siap aku sudah siap sudah siap udah datang nih oke Tidur ngantuk-ngantuk ya kalau tidur ngantuk masa garuk-garuk oke oke lagi lah oke semua rakyat yang ada di jemak sudah siap semuanya di alon-alon disinilah sayembara akan di mesti temennya mulai ngapain buka dulu dong buka dulu nonton biar tahu kita lagi sayembara di sebelah kiri sayembara sudut merah di sebelah kanan sayembara sudut biru mereka akan menandu kekuatan siapa yang bisa menang dialah yang akan menjadi lurah di Kadipatan Demak ini ini gua lawan siapa sih kenapa sayembara kek inget ya Mas ya waktu diajarin sama gue ya inget peraturannya ya ya hahaha apa lu main Hak Syar? bapak gua ngarang ye sholta jitinju hahaha hahaha enge eeg lama 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 selamat masyan hahaha cepat capat ha 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 coba bellnya Saron cuma Opera Panjapa Ya ma tar dulu ma tar dulu Apa sih ini lagi tidur dulu jam berapa ini disuruh beli minyak goreng malah Udah berapa jam berapa jam 4 belum mandi Ya tar dulu lagi Masa air disini sampai semua mak Anaknya orang gila ya Anak sete bandel gak pernah mendengarkan ibunya ngomong Ayo Mas Yoko Mas Yoko Anak sete bandel Anak sete bandel Ja Keluar air gitu kalau kena beneran Mak gue jawab tinju Biar main yang lawannya Percuma malu yang ngelakuk itu Lawan mak Lawan mak Ini ibunya sendiri Ini ibunya sendiri Anak-anak 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 di namanya Anak-anak Selamat 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 menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Bagaimana yang kalah Lagian tinju pakai kerudung begini Who did? Nah, nah, nah Eh? Astaga, cooda, apa kabar, anak gue paling bontok udah gede, enak sini temen malamak, temen malamak, enak sini nak, lo mukalahi berdua, coba mukalahi Berkelahi, bakalahi Kok jadi ketuker Lek, gue sebagai guru lo, gue gak keping Salah, iya, 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 mak habisin deh Oke Mak menang aja pukul hidungnya jangan kenapa hilang tar wajud-wajud sini dadung aku kalah cuman tanding dulu Uyong Lihat itu lihat ngapain itu lo ngapain dari penyakit enggak ceritain kayak jagoan Mas maksudnya ngebantuin anak buahnya aku akan gitu terbangnya harusnya jangan gitu jis bayar di bener jis itu bahaya loh kayak jagoan-jagoan guru tolong coba 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 guru tolong aku belum belum tak dulu guru tenang saja saya akan bantuin kamu jiki tinggir berhasil mengalahkan dadung awuk apa ya mohon maaf dalam leh lu kan abis makan apa nggak enak banget tangannya dadung awuk pun dapat dikalakan oleh Joko Tinggir dan Joko Tinggir pun akhirnya dapat berdampingan dengan Putri Cempah dan juga menjadi lurah di Kesultanan Demak di sana gunung di sini gunung di tengah-tengahnya Pulau Jawa Wayangnya bingung lah kalah dalangnya lebih bingung yang yang penting bisa ketawa bakal ketemu lagi tetap di beberapa jam ho